Belum beliau meninggal dunia, saya lupa tahunnya ya kawan Beliau mengundang saya, D.H. Ahmad Sobri Lubis Dan beberapa tokoh ke rumahnya, kita ngobrol Beliau menyampaikan suatu amanat penting Bahkan kadang-kadang beliau sampaikan secara perolangan Kadang-kadang beliau sampaikan di forum-forum terbatas Dimana yang beliau sampaikan Karena beliau mantan pimpinan badan intelijen Indonesia Beliau jadi tahu politik global Di antara yang beliau sampaikan kepada kami Para habaib, para kiai, tolong waspada Kata beliau ini Bahwa kami menemukan dokumen Ada bocoran dokumen intelijen, internasional Yang valid dan bisa dipertanggungjawabkan Bahwa Indonesia ini di kemudian hari Akan dipecah menjadi beberapa negara Nah 10 tahun yang lalu lebih Sebelum beliau meninggal dunia Sebelum beliau meninggal dunia Ini wak Ketebalkan oleh rejiksia Dan dikesankan kita ini akan bertumpah darah Ini kan cemen bro Menjadi tiga belak Tiga belak bagian apaan Dipecah menjadi tiga bagian apaan Bung kita aman-aman saja Jadi manusia-manusia setan ini akan terus berupaya Menebarkan kejahatan Menebarkan hoak Menebarkan fitnah Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!